Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bapak guru ibu hebat pada kesempatan ini Saya akan membuat video pembelajaran Lipsync Untuk itu, maka pertama saya akan Mengimport Media yang saya akan gunakan Ini sudah ada Bagian-bagian yang nantinya Saya akan masukkan ke dalam video saya Angkat pertama Di sini saya akan Memasukkan terlebih dahulu Bagian suara Ini untuk bagian suara Opening Kemudian saya Coba akan Masukkan Background Kemudian di sini Saya akan Masukkan Posisi tubuh Nah ini posisi tubuhnya nanti bisa diatur Ini selanjutnya bagian kepala Ini selanjutnya bagian kepala Seperti ini Seperti ini Seperti ini Kemudian posisi mulut Kemudian Kemudian Sattur Okay Bagian 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 selamat menikmati selanjutnya saya akan masukkan mulut pada bagian pertama kita paskan seperti ini untuk bagian mulut kedua seperti ini untuk bagian kedua saya akan masukkan tulet bagian kedua seperti ini seperti ini selanjutnya untuk mulut keempat selanjutnya 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 nah ini untuk bagian mulutnya kita bisa lihat pergerakannya selanjutnya saya akan coba 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya Dimusimpan Tubuh akan merasa tidak nyaman karena pasti akan muncul demam, sakit tenggorokan, hidung berair Nah disini saya akan coba masukkan posisi tubuh yang kedua Seperti ini Kemudian kita akan tarik Kita sesuaikan dulu Tubuhnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagian kepalanya kita atur lagi Seperti ini Kemudian mulutnya Kemudian mulut Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selanjutnya saya akan coba masukkan posisi tubuh yang ketiga seperti ini kita akan cek ini tidak pas kita akan kita akan cek ini 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 seperti ini kita akan panjangkan sampai terakhir ini juga sama ini 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 kita akan coba dari awal disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai anak-anak bagaimana kabarnya semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk untuk karena pasti akan muncul demam sakit tenggorokan hidung berair bahkan pegal-pegal kira-kira apa sih yang menyebabkan munculnya penyakit bulu ini ini kita sudah lihat peralihan antara posisi satu dua dan tiga untuk selanjutnya disini untuk opening saya sudah masukkan langkah berikutnya disini ini saya akan masukkan bagian materi ini karena materinya sudah ada di bawah pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar mengenai mikroorganisme coba kali ini untuk bagian materinya saya tidak menambahkan karakter saya akan membuat bagian opening ini saya akan masukkan saya buat seperti ini biar mudah selanjutnya untuk closing nah disini saya akan masukkan dulu bagian suaranya di closing untuk backgroundnya juga saya masukkan lagi disini selanjutnya 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 untuk badannya untuk badannya selanjutnya selanjutnya bagian kepala selanjutnya selanjutnya saya pastikan bagian saya bagian saya bisa seperti ini sebelum seperti ini disini saya tambahkan sedikit kemudian untuk bagian mulutnya saya akan kupikkan selanjutnya untuk posisi tubuhnya selamat menikmati selamat menikmati nah seperti ini untuk bagian kedua itu posisi tubuh yang ketiga saya akan paskan dulu posisi tubuhnya seperti ini ini sudah pas kemudian saya akan tarik sampai dengan akhir untuk suara pun disini saya akan kemudian saya akan pastikan paste lagi pastikan pastikan selamat menikmati selamat menikmati sebut nah setelah kalian melihat video pembelajaran kali ini bagaimana apa kalian sudah mengerti dan bisa memahami untuk materi virus kali ini pada video ini kalian harus sudah bisa menjelaskan apa itu virus bagaimana bentuk-bentuk dan struktur tubuh virus bagaimana cara virus bereplikasi bagaimana virus tersebut bisa memperbanyak diri serta peranannya dalam kehidupan apakah menguntungkan atau merugikan dan kalian juga harus tahu bagaimana cara pencegahan penyakit virus sehingga kalian tidak mudah tertular oleh virus kalian bisa memutar kembali video ini supaya kalian bisa lebih paham ini kita tinggal tanpa-tan dan kita pastikan lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kalian bisa memutar kembali video ini Supaya kalian bisa lebih paham Demikianlah video pembelajaran Kata kali ini Terima kasih Maka disini saya sudah Membuat opening Ataupun closing Dengan menambahkan Tiga posisi tubuh yang berbeda Dengan Berbagai macam Ekspresi pada Bagian mulut Demikianlah video saya Kali ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh